Sama Mas Fadlan adalah admin grup Facebook bernama PKT atau Penangkar Kenari Temanggung Panas terus dingin Untuk menghadapi seperti ini cuaca gimana Mas jeningan? Hal tersulit apa yang pernah dialami oleh jeningan selama beternak kenari? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Konco-konco dulur-dulur Kicamania Khususnya Kicamania Kenari dan khususnya lagi Kicamania Kenari Temanggung Kali ini sudah bersama Mas Fadlan adalah admin grup Facebook bernama PKT atau Penangkar Kenari Temanggung Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik Baik Nah kali ini saya sedang main disini dan mau bertanya-tanya sering-sering tentang masalah perkenarian Atau saling Sempenting sering gitu ya Mas ya Tambah-tambah ilmu Buat teman-teman semua Terus sekarang gini Mas Udah berapa lama Mas jeningan berkena kenari ini? Dari mulai tahun berapa? Aku tuh sukanya nulis Jadi mau apa aja suka tak tulis Jadi aku punya buku itu pertama kenal dengan kenari sampai belajar ternak itu tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 Apalemennya ditulis ya? Gampang tau Gampang tau ya gampang Udah cukup lama 2012 Sampai sekarang Sampai sekarang Gampang tau sama sekali Beli lokal sama sekali gak tau Sampai penting beli kenari itu aja Pertama itu Tapi dari hobi dulu ya? Dari hobi Dari harus sesuatu hal itu harus disukai dulu Dicintai dulu Maksudnya gak kepengen kayak yang lain Maksudnya Oh kepengen ternak kenari enggak ya? Panjang hobi Ya intinya pengen lah Pengen kayak Jadi Aku kan Pernah Sinau ini Sinau di suatu ustad Jadi kita itu Jangan sampai Berbuat dolem Berhadap sesuatu Kalau misalnya Memelihara burung kok cuma satu Buat ucianto Kan musak deh Dia pengen berkembang biak Ternyata aku Pilihannya Kalau gak lobet Kenari Pertama kali Paling suka ya kenari Itu Milih kenari Terus Sampai Berapa bulan Mas menjadi Caranya Bisa berkembang Seri yang kecil dulu Sampai Mungkin Tau kalau ini Beli seri AF Atau gimana Dulu pertama kali Beli itu Sama sekali gak tau Tentang perkenarian Jadi Pertama kali Beli aja Ke peternak Peternak Mulai dari Nengok Sampai cindilnya Seminggu sekali Aku nengok Seminggu sekali Nengok Akhirnya tak bawa Itu pada waktu Umur 24 hari Berarti masih Paut ya Paut Soalnya mau beli Yang Dewasa Otomatis uangnya Gak ada Dan pertama kali Dulu kan Beli burung itu Ngumpet-ngumpet Harga ini mahal Sama istri Takut dimarahi Kayak gitu Apalagi Terus beli Kenari itu Ternyata Cewek Jadi aku Melihara kenari itu Sampai 8 bulan Gak bunyi Itu tuh Pertama kali Malah Pertama kali Beli cewek ya Ya gak tahu Pokoknya Cewek itu Pasti Dengan umur 8 bulan Terus Beli cewek Cewek Setelah itu Pengen tak tenak sekalian Ternyata mau beli jantannya Mahal Takut Sama istri lagi Akhirnya Tetangga punya Jantan Yang bagus Akhirnya tak tembung Nama saya Pak Kenarinya Mbok tak Buat belajar Aku udah punya Betina nih Boleh Terus tak Satuin Langsung jadi Langsung Ini pake pejantannya Mas pertama kali Waktu itu Ya lokal Lokalnya Waktu itu lokal Jadi Malah bener-bener Ngungu dari paut dulu ya Dari paut Dari paut Sampai 8 bulan Sebeli betina Terus Digolek pejantan Terus jadi Jadi Berkembang Jadi pertama kali itu Netes tiga mas Netes tiga itu Ternyata Cowok semua Yang satu Tak kasihkan orang Yang punya jantannya Udah Dulu udah Rembukan Pak Nek besok jadi Tak kasih anak aneh Alhamdulillah Jadi Yang dua Terjual ini Terjual Waktu itu Aku beli Paut itu kan 250 Jadi mau dibeli orang Ya Teko manut 250 Jadi Laku dua itu 500 500 500 Yaitu Awal Kali Berkembang Akhirnya 500 Itu tak buat Beli Ini Apa Jantannya Yang tak pinjem Itu Tak beli Pak Beli Sekalian Jadi Orangnya Udah nerima Uang Plus nerima Anak aneh Senem banget Laku berkembang Terus Akhirnya Pertama kali Penjualan Itu Tak Setelah tahu Kenari Kecil itu Laku Malah Disuruh Yaudah Dikembangkan Sekalian Benar-benar Dari Nol Sekali Dari Satu Kenari Satu Kenari Terus Habis itu Terus Beli Babon Atau Dere Langsung Beli Berapa Atau Bertahap Lagi Soal Itu Kan Tetap Bertahap Sesuai Dengan Kondisi Keuangan Dari Awal Itu Otomatis Tetap Modal Jadi Dari Penjualan Burung Itu Tak Belikan Betina Satu Dua Terus Semakin Malah Cuman Aku Punya Prinsip Aku Enggak Mau Meluarin Uang Dari Lain Sempenting Dari Burung Ke Burung Dari Burung Ke Burung Nek Jari Ini Wang Jawa Gulek Turahan Terus Sekarang Sudah Semakin Berkembang Di Facebook Kan Sering Bange Posting Posting Dan Kaya Paut Paut Banyak Wa Pecinta Kenari Canari C Terus Sekarang Sudah Punya Pejantan Berapa Mas Kalau Pejantan Saya Itu F1 Elky Sama F2 RG Yaitu Terah Rodagila Jogja LQ Senggatan Apa Mas LQ Layar Kuat Senggatan Itu Kaki Panjang Kaki Panjang Terus Itu Untuk Satu Pejantan Berapa Betina Mas Alhamdulillah Kalau Saya Itu Saan Nih Mas Berarti 2 Teluh Jantan Cici Yowes Teluh Itu Sementing Jodoh Jodoh 2 Jantan Satu Yess Monggo Berarti Pejantan Satu Untuk Yang Sekarang Untuk Betina Berapa Kalau Tidak Sekitar Enam Enam Tujuh Delapan Tapi Ini Punya Pejantan Putih Terus Ijo Kebetulan Kalau Yang Putih Spesial Untuk Cetak Pandai Itu Lagi Mabuk Tapi Jodoh Semua Pejantan Banyak Ini Gimana Caranya Mas Bisa Betina Bisa Mau Dengan Jantan Putih Ijo Kuning Itu Kalau Saya Mempelajari Gini Aku Pernah Punya Satu Betina Extra Jos Itu Sama Pejantan Apa Aja Tidak Mau Tapi Berarti Kita Harus Tetap PDKT Mas Berarti Orang Itu Anggile Cewek Di Di PDKT Ini Selama Lama Tetap Sama Jangan Duga Kenari Walaupun Dia Lepas Mas Dua Itu Sama Dua Itu Mau Enggak Mau Harus Sabar Sabar Sama Tidak Sama Jantan Yang Muka Banget Betina Tetap Jodoh Kep Alhamdulillah Yang Pertanyaan Sabar Sabar Orang Kemrusung Selalu Kauin Itu Malah Mengacaukan Semuanya Tetap Harus Sabar Tapi Butuh Berapa Lama Mas Untuk Perjodohan Kenari Sendiri Untuk Jendengan Untuk Pengalaman Jendengan Untuk Seng Akeh Jantan Ini Paling Lama Itu Paling Tidak Lima Hari Pdk Satu Minggu Satu Minggu Lalu Bertahan Dan Sabar Satu Minggu Cukup Dimulai Dari Jauh Jauhan Dulu Atau Langsung Jodohan Biasanya Yang Angel Yang 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 Dengar Suara Dulu Oh Gitu Jantan Biar Sendiri Jantan Sendiri Dengar Suara Nanti Akan Kelihatan Betinane Manggil Manggil Dia Akan Merasa Penasaran Lama Lama Nanti Dideketi Habis Dideketin Nanti Eto Disatuin Beberapa Saat Nanti Diambil Lagi Jadi Bikin Atau Betinane Penasaran Lagi Digombali Lama Lama Otomatis Kelap 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 Terus Nanti Akan Saya Review Kandang Ternak Mas Wadwani Sekarang Pertanyaan Ini Mas Hal Tersulit Apa Yang Pernah Dialami Selama Bertenak Kenari Kalau Hal Bahagia Tentunya Para Bertenak Kenari Sudah Jodoh Bertenak Bertelur Isi Terus Ada Nah Tapi Hal Yang Paling Tersulit Apa Yang Pengalaman Bertenak Nari Selama Ini Sebenarnya Kalau Saya Perhatikan Sama Sekali Tidak Ada Yang Sulit Kenapa Karena Semuanya Pasti Ada Solusinya Kalau Kita Mau Mencarinya Contohnya Jodoh Pernah Ngalami Hal Apa Yang Sulit Untuk Bertenak Nari Paling Ini Kalau Lagi Ambrel Semua Jadi Bingung Terus Mau cari Jantan Itu Serok Seperti Bolong Jadinya Paling Tersulit Itu Kalau Ambrel Semua Ambrel Semua 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 Tetap Mudah Mudah Aja Bagi Cerehan Yang paling Sulit Tetap Itu Contohnya Misalnya Seperti Ada Betina Yang Prawan Tua Banget Itu Tetap Bisa Tetap Tetap Bisa Apalagi Aku Sudah Punya Resepnya Itu Aku Kerjakan Di Herbal Orang Sudah Lama Tidak Ambil Bisa Masuk Manu Sinjili Sama Menurut Raiso Tetap Bisa Kalau Kita Mau Mengganggu Kenai Jadi Harus Ada Tempat Ini Kandai Mas Watlan Mungkin 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 Petina Cacat Mungkin Bagus Ternak 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 Ngambil Anaknya Bukan Masalah Tapi Tidak Masalah Pada Anak Mas Tidak Mas Mas Pake Pejantan Yang Mas Yang Ijo Tadi Kebetulan Pake Elky Tandai Ada Berapa Mas Petinan 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 Kalau Di Rata Rata Sekitar 18 Ini 12 13 Seri Ini Seri Af Mas Hampir Rata Rata Petinan Bisa 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 ini sudah kawin semua mas apa? siapaan ini dikasihnya? kok nggak dikasih saran ini? belum, ini lagi jadi aja tuh mas baru hari kemarin pakai temperatur sekarang mas? untuk mengkondisikan burung berapa mas temperaturnya? kalau kenari itu kan sekitar 20 sampai 38 ya jadi kalau misal segitu? kalau misalnya kurang dari temperatur terlalu dingin harus kita naikkan nih seperti ditambah nih sayurannya paling sayuran gingseng kalau misalnya terlalu panas nanti saya kasih sayuran koncok-koncok buat ngecek suhu nya kenali juga penting ya mas? paling penting banget paling penting sekali ini kemarin ngambil dari saya ini dan sekarang udah udah nelur 2 terus gimana mas? ini untuk tipsnya buat koncok-koncok gicomania khususnya kenari seindonesia atau khususnya juga para kenari penggubar kenari temanggung atau penanggar kenari temanggung biar ternak bisa berkembang biar bisa sukses seperti ini untuk awal mulanya pertama kali kita mau melakukan segala sesuatu ya apalagi khususnya tentang burung kenari itu pertama kita harus mencintai mencintai apa yang kita kerjakan yaitu ternak kenari soalnya kalau kita cinta kita akan merawatnya dengan kasih sayang jadi itu pertama kali terus yang kedua kita harus mengerti betul karakter burung itu itu yang paling penting jadi burungnya itu minta apa kira-kira itu kita bisa menuruti kalau kita menyayangi dia otomatis dia akan menyayangi kita sama seperti manusia sama seperti manusia kita memperlakukan burung juga sama seperti kita itu terus yang ketiga itu benar-benar harus butuh ketelatenan ya harus ketelaten sabar gitu kebanyakan orang kan kalau enggak produk kayak gini buru-buru dijual itu jangan kalau menurut saya kadal masih bisa lagi kadang kalau kita rawat lama terus dijual ya nanti produknya di orang mending kita rawat sendiri rawat sendiri sampai dengan telaten ya seperti itu terus ini kira-kira ini kan cuacanya panas terus dingin untuk menghadapi seperti ini cuaca gimana mas kalau saya perlu disiapkan kalau saya memang penting ya seperti temperatur seperti ini penting banget nih temperaturnya guys itu kan saya aku kan pernah baca ya kalau kenari itu sekitar 22 sampai 38 kayak gitu jadi kalau misalnya masih di antara itu kan masih aman sama jadi kalau musim dingin itu ya harus di perbanyak ini vitamin vitamin mungkin lampu enggak mas lampu kalau saya kebetulan kok enggak sama sekali malah enggak di lampu semakin dingin kayaknya burung itu malah dia nyaman di angreman apa asalkan kuncinya yaitu makanannya oh malah makanannya ya makannya kan jadi anget badan soalnya burung kan sudah ada bulu nih dia akan anget untuk mencapai cuaca dingin makanannya apa mas kalau saya ya itu paling niger ya ditambahin niger ya niger nya diperbanyak paling tambah telur 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 puyuh niger itu yang apa niger itu yang hitam hitam kecil bukan yang bisi sawit yang panjang-panjang kecil saya kebetulan penting kalau saya niger ini terkadang beli satu kilo tapi kenari juga ada yang enggak beli yang ini pakai atau bagian semua ya belum pernah ngalamin yang panjang-panjang kecil niger nya jadi ini buat suatu penghangat penghangat burung ya terus kalau misal sedang panas biasanya kalau sedang panas berarti kita kasih sayur kalau sayur saya sukanya kalau enggak jagung sawi sawi yang sawi bebas lah sawi cendok bisa slobor bisa kalau saya tapi kebetulan ini apa kenari-kenari saya tuh sukanya slobor slobor ya satu minggu sekali atau biasanya aku selang-seling kadang jagung dua hari satu hari sawi satu hari selang-seling bisa satu minggu dua kali satu minggu dua kali untuk kenari betina yang mau produksi sama sama saya tuh biasanya gini punya apel kasih apel semua punya sayur sayur semua udah kayak gitu dari awal rata enggak pernah oh jantan ini pakai yang ini yang ini enggak sama betina jantan sama seperti saya ngupain ini anak istri lah berbeda-beda berbeda-bedakan enggak ada kuncinya gitu kuncinya gitu poro koncok-koncok semua penanggarkan di temagung terima kasih mas patlan sudah apa ya sudah sharing berbagi emulunya tentang kenari dan pokoknya saya senang banget hari ini sudah mempunyai ilmu baru pokoknya cintai cintai kenari iya gitu dulu koncok-koncok mungkin kalau ada salah kata saya dengan mas patlan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga pertemuan kali ini bersama mas patlan sangat-sangat bermanfaat sekali mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan koncok-koncok kicau mania kenari khususnya temanggung wassalamualaikum warahmatahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih